Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mampir ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk mendukung channel ini Karena satu subscribe dan like dari kalian sangat berarti buat channel ini Terima kasih buat yang sudah subscribe dan like Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa Aamiin Yuk teman-teman lagi channel Marcel CH Nah teman-teman kali ini kita balik lagi di konten pembelajaran tentang PB Dan hari ini yang kita bahas adalah titel dari senjata AUG Terus Chris dan OA Nah mungkin nanti kalau kalian banyak lagnya nih di yang konten ini Nanti kita akan lanjutin ke B90, SC2010 dan senjata lainnya ya teman-teman ya AWP apapun itulah Dan kali ini saya kasih tau itu dengan titel yang sesuai dengan yang saya pakai ya Jadi kalau berbeda ya itu pegangan orang masing-masing Jadi jangan dihujat Pokoknya kalian support dengan like ya Terus kalian komen kalian mau konten yang seperti apa Dan di subscribe ya Karena subscribe itu gratis Oh iya jangan lupa juga subscribe ke channelnya Leon King ya Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya Ini yang temani saya untuk bikin konten ya teman-teman ya Oh iya teman-teman ya Sebelum kita mulai Lupa saya harus mengaktifkan dulu Settingan yang ada apa namanya Ada api-apinya ya Supaya kalian tau posisi pelurunya ya teman-teman ya Ini yang mana ya Oh land effect Iya land effect Oke kita udah aktifin land effectnya Untuk yang pertama yang kita pelajari adalah A.O.G A.O.G disini saya menggunakan titel W.R.4 dan spam bomb seperti yang kalian lihat kali ini Nah kalian bisa lihat sekarang Dan kita akan belajar typingannya sekalian ya teman-teman ya Ayo let's go Let's go Nah disini kita akan belajar Bersama-sama ya dengan titel W.R.4 dan spam bomb ya teman-teman ya Sudah ada handcamnya juga guys Jadi jangan lupa di like ya sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya Kalian share kalau bermanfaat Oke sekarang kita akan pelajari karakter AUK Jadi AUK itu kalau misalnya ditekan aja Nah kalian bisa lihat sendiri AUK kalau ditekan aja akan berantakan Tapi kalau dengan gerakan dia akan Tapi yang paling enak adalah Banyak nih yang ngira saya pakai screen recoil lah apa Padahal itu enggak Itu karena typingan ya teman-teman ya Jadi kalian bisa lihat sendiri disini Ini satu klik tetap ada satu peluru Tapi yang bisa lurus itu adalah ketika kalian zoom gini Kalian typing dengan ditekan Dan akan ditarik ke bawah Postnya akan ditarik ke bawah Postnya akan ditarik ke bawah Jadi akan lurus Lihat ya Sekali lagi saya akan contohin Nah kalian bisa lihat Peluru akan mengumpul ya guys ya Peluru akan mengumpul disini teman-teman Jadi kalian typingnya harus kencang Jangan aur-auran Kalau aur-auran Nggak akan stabil Jadi kalau kalian mau main kepala pengenak Tinggal typing aja Akan lurus di arah kepala ya Rata-rata pelurunya akan lurus di arah kepala Makanya ketika kita Keker lawan ya Kalau typingan kita cepat Kalau typingan kita mantep Itu akan headshot Kalau kita udah biasa typing Kenceng sih enak gitu Nah mantep kan Nah kill kakak deh Jadi seperti itu ya teman-teman Aku karakter AUK sendiri Kalian bisa lihat bersama-sama Jadi ketika kalian Tap-tap maupun QS Itu kalau kalian terbiasa Itu akan lurus teman-teman Jadi meskipun jarak jauh Jadi kalau untuk AUK ini Meskipun jarak jauh Kalian tetap bisa kontrol aim-nya teman-teman Jadi ya intinya disitu Di typingan kalian Kalian harus tetap Bisa jaga ya Karena AUK itu tipikalnya Apalagi jarak jauh ya Kalian bisa bakal Akan berantakan kemana-mana Nah karakternya seperti itu ya Tapi kalau kalian typing Terus sambil tahan turun kayak gini ya Mausnya kalian geret gini Itu akan stabil Kita akan lihat ya Nah agak sedikit di geret aja Itu akan lurunya akan ngumpul Sesuai dengan arah yang kalian tembakan ya teman-teman Nah ini ya Jadi di daerah sini udah pasti lurus Kita coba lagi Kita lihat lagi Disitu kalian lihat sendiri Aim-nya tidak berantakan kemana-mana ya guys ya Akan tetap di daerah sini Bikin berjauh Akan tetap lurus ya teman-teman ya Oke kita udah lihat bersama-sama tentang AUKnya sekarang Nah daripada banyak pencet kita langsung ke Chris ya teman-teman ya Let's go Oke teman-teman ya Kalau untuk dual Chris ini Atau untuk senjata Chris ini Kita itu biasanya ya Saya itu pakai Titel Yang seperti kalian lihat ini ya Firespeed 2 dan Spam bomb ya teman-teman ya Nah kita akan pelajari Gimana cara typingnya Dan karakter dari Senjata ini ya teman-teman ya Oke langsung ready Langsung ready ya Dari pada banyak Bantuan Oke Oke let's go Nah kita akan pelajari bersama-sama Karakter Chris Single-nya dulu ya Yang kita akan pelajari Single-nya Chris Kalau kita klik Satu kali akan terjadi Spongebob Kan naik ya teman-teman ya Tapi akan kita lihat Kalau misalnya di Klik kenceng Nah jadi Terlihat ya perbedaannya ya teman-teman ya Kalau misalnya kalian klik Klik aja Klik aja Seperti ini Akan berantakan Tapi kalau kalian typing dengan cepat Akan mengumpul ya Black coilnya Lihat tuh kursornya Kursornya itu tidak bergerak Kursor Kursor hijau-hijau Ini tidak akan bergerak Kalian lihat ya Ini cara typingnya Dan Badan lawan Yang di sekitar sini kan Pasti akan terkena hit Dan mati Yang pasti kita akan coba ya Contohnya ini Cepat aja Pasti mati ya teman-teman ya Nah karakternya Seperti itu guys Dan kita akan Coba untuk karakter dualnya Pokoknya Kalian usahakan Belajar typing yang Cepat ya teman-teman ya Typing cepat Tapi tetap terkursor Nah kita akan belajar dualnya Dual ketika kita klik One click aja Akan seperti apa Berantakan ya teman-teman ya Nah kita akan Lihat ya Kalau misalnya kita typing Seperti apa ya Coba kita typing Jarak segini Akan lebih lumayan ya Teman-teman ya Jadi gak akan Berantakan kemana-mana ya Guys ya Daripada cuman di One tap seperti ini Typing akan lebih lumayan ya Akan kena Lawannya Coba Kita akan Kita akan Cobakan ke Ini ya Ke lawannya Diem ya Ini misalnya kita Tanpa Tanpa Typing Headshot Tapi kalau hoki Kena headshot Jadi Jangan sampai kalian punya Skill itu yang hoki ya Guys ya Tapi punya skill yang pasti Gitu Sedangkan berbeda Kalau misalnya kalian typing Itu Tidak hoki Gitu Peluru gak sampai habis Sudah mati Gitu ya teman-teman Jadi kalian Pokoknya Intinya berarti Di setiap weapon Seperti kalian tahu Seperti ini Typing itu Sangat berpengaruh Pada Sakitnya Senjata kalian Guys Coba lagi Coba jarak jauh lagi Coba mana Kita lihat ya Ini ya Jarak segini ya Kalau misalnya Gak di Typing Ini kemana-mana Guys Jadi Harus di typing ya Teman-teman ya Belajar Typing ya Guys Belajar Typing ya Teman-teman ya Typing ya Tidak kenceng aja Itu udah pasti UUH UUUUH LALONKU TINGGAL EMPAT DOOR Keren banget loh pokoknya kalian ini kalau saran dari saya pokoknya belajar typingnya dulu kalian bisa lihat ini di handcam saya typingan saya kan memang kenceng ah siap sombong gitu kan ya memang tapi ya gak bisa dipungkiri karena memang kalau typingan kenceng bisa dikira kayak no recoil gitu ya temen-temen ya kayak gitu aja langsung mati dikira saya pakai mouse anti recoil gitu kalau misalnya lagi war atau apa padahal kalau sekelas kayak pro-pro player tuh pasti udah mempelajari dan udah oke gitu ya typingannya ya lihat kalau kita tinggal gitu-gitu aja kalau ngakil lawan guys karena karena ya ini kalau AUK kalau AUK itu 4 peluru AUK udah bisa mati darah 100 guys kita akan coba kalau Chris coba coba deh coba-coba aku masih di medical ya aku yang nembak aku yang nembak kamu berapa darahmu 100 100 kan coba kita tembak ya 1 2 2 peluru ya yang keluar ya 3 4 4 peluru 4 peluru juga temen-temen 4 peluru di setiap weapon itu pasti mati ya temen-temen jadi jangan boros bukan boros tapi kalau kalian bisa kontrol recoilnya ini dengan typingan kalian yang keceng jadinya cepat mati lawannya pasti karena Chris pun ya Chris senjata SMG pun itu 4 peluru aja udah mati yang pasti 4 itu AUG ya guys ya yang pasti 4 itu AUG jadi ya intinya ya di typingan kalian ya guys ya langsung mati oke langsung od kita akan belajar selanjutnya ke OA93 ya temen-temen ya let's go hilang sih oh hilang iya Rineh oke sekarang kita akan bentar bentar ya mas Andre ya ini eh bentar ya D'Andre ya kita akan belajar dulu ini D'Andre iya iya bentar kita akan coba yang satu kliknya ya guys ya gak takat sekali ya temen-temen ya tapi kita coba typingnya seperti apa lihat typingnya typingnya lurus banget oke untuk singlenya kita udah lihat kalian bisa lihat sendiri ya antara antara one time dengan typing mantap kan nah sekarang kita lihat dualnya guys kayak SG guys hancur kayak SG menyebar pelurunya oke sangat baik dari arogan belum disuruh udah mengekir bentar kita akan coba typingannya seperti apa nih di typik yang ini ya oke berarti memang karakternya untuk OI nih kalau di typing seperti itu apa di typing kecepatan berarti kurang efektif ya karena terlalu menyebar ini deh kamu bisa lihat gak oh kamu gak bisa bisa aku udah aku udah aktifin oh liat nih banyak banget nih nyebarnya coba kamu kill kakak berarti disini kita dapat pelajaran kalau OI itu ternyata nyebarnya terlalu ini berarti kita typingnya harus slow gitu harus satu karena aku slow kok mikmelek sederik mikmelek sumpah coba kita akan coba typingan dual seperti di turnamen-turnamen ya guys ya oh tapi memang karakternya OI itu seperti ini memang karakternya OI seperti ini karena fire speednya kenceng ya OI itu ya udah kill kakak oke guys memang perbedaannya Chris sama OI ini adalah kalau OI ini karena fire speednya lebih kenceng daripada Chris jadi dia di jarak deketnya itu memang overpower ya memang sampah banget ini ini senjata gitu coba deh loh cuman gitu aja udah mati gitu guys memang sampah banget ini kalau jarak jarak deket memang gak ada obat sih coba tapi kalau jarak jauhnya dia ini ya coba lagi kayak gitu aja langsung mati berarti dia kalau di typing di jarak deket ini pasti oh iya ini 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 badan dikasih 60 peluru itu habis jadi dia memang karakteristiknya di jarak deket ya teman-teman ya jadi kalian bisa lihat sendiri disini perbedaan antara AUG Chris dan OA ya teman-teman ya langsung ya dengan typing-typingannya oke lah ya teman-teman ya kalian udah lihat sendiri cara titel-titelnya seperti apa typingannya seperti apa karakter pelurunya seperti apa penggunaannya seperti apa jadi ya sekali lagi kalau kalian suka dengan konten-konten yang seperti ini jangan lupa di like di komen kalian mau konten pembelajaran yang tentang apa dan di subscribe karena subscribe itu gratis nanti kalau 1 juta subscriber Andre nguterin alun-alun 3 kali bukil iya 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 oke teman-teman ya pokoknya ya ini konten-konten kayak gini kalau kalian share sebanyak-banyak kalau kalian like ya saya akan semangat untuk bikin konten-konten pembelajaran seperti ini lagi ya teman-teman ya oke lah dari pada banyak bancot pokoknya sampai pancen nge konten mantap bye-bye sampai ketemu di konten berikutnya kapret selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati